Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Malabar Dan juga saya akan kasih kalian promo untuk harga Senapan Angin Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya akan mulai mereviewnya dari depan ya Kita ke depan dan ke ujung belakang Dan saya itu akan mulainya dulu itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alurnya 12 cm, alurnya 14 cm Dan di ujung belakang sini, di ujung belakang sini itu ada penutup laras ya Ini itu penutup laras Dan penutup laras ini bisa dibuka ya Dan untuk penutup laras ini sebagai variasi tapi bisa dibuka dan bisa kalian ganti menggunakan peredam ini ya Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Dan OD38 ya, intinya itu peredamnya besar banget dan ODnya sudah OD38 Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini itu menggunakan tabung GSM Dan tabung GSM ini pembuatannya itu dari Taiwan ya Ini itu jauh banget, bukan tabung V6 tapi menggunakan tabung GSM Dan di antara laras dengan tabung, ini pastinya dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah ada satu cincin laras yang fungsinya, fungsinya itu apa sih? Ya fungsinya itu sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras, itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu tidak akan tepat sasaran ya Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras agar laras dan tabungnya itu pastinya aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pastinya akan tepat sasaran gitu ya Dan untuk apa namanya? Pengisian angin ya Pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ini itu pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini-kupler ya Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini-kupler Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu pastinya ada di panometer ya Untuk manometernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor Ingat ya, jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian itu pastinya awet Dan untuk apa namanya trigger? Untuk bagian trigger itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Ini itu menggunakan trigger max ya Sehingga itu lebih mudah banget Karena sudah tidak lagi menggunakan trigger klasik Tapi menggunakan trigger max Dan di atas trigger ini pastinya dilengkapi dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan mencet pengaman picu atau safe trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini lagi Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC ya Bukan seri 7 tapi menggunakan seri 6 Dan untuk pengisian pelurunya pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Intinya ada dua pengisian ya Intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit Dan di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan Le mounting atau penaruh teleskop ya Dan untuk apa namanya bagian tarikan Untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber ini ya tarikannya Ini tuh tarikan Dan untuk tarikannya ini Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grendel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Dan pastinya enteng banget Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya enteng banget ya Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Untuk stand power Untuk stand powernya ini ada di sini ya Di dalam sini Dan untuk stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Untuk yang big game itu untuk buruan besar ya Semisal buruan besar itu kayak Apa ya? Ya kayak tupai Yang gak tupai deh Ya untuk buruan besar itu semisal kayak Baby, biawa Intinya buruan-buruan besar berkaki 4 ya Dan untuk yang small game itu untuk buruan kecil Semisal buruan kecil itu kayak burung, tupai Intinya buruan-buruan kecil ya Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang small game yang kecil Oke selanjutnya kita bahas ke bagian belakang ya Kita ke bagian popor Untuk popornya ini, popornya itu bisa dimaju dan mundurkan ya Dan juga bisa dilipat Intinya tidak menggunakan popor klasik Tapi menggunakan popor maju mundur Ini ya bisa dimunculkan seperti ini Dan juga bisa kalian majukan Intinya itu mudah banget ya Dan di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander ya Oke selanjutnya itu saya akan kasih kalian untuk harga promo di bulan Juni ya Untuk harga senapan angin ini harga promonya itu cuma 4.500.000 saja ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonusnya Ada bonus telebestel dan juga kelengkapannya ya Dan di antara kelengkapannya itu ada tas, balisandang, gantungan puru, peluru tes, magazin, peredam, dan juga SDKS Intinya ada 7 bonus ya Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya Karena harganya yang super murah dan pastinya promo Dan juga ada bonus-bonusnya intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-link untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh